Pemirsa kebakaran hutan dan lahan terus melanda sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan kebakaran tidak kunjung pada meskipun sudah berlangsung selama tiga hari. Sementara di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan masih melanda beberapa kabupaten. Salah satunya Kabupaten Ketapang. Beginilah situasi saat gabungan Dinas Kehutanan dan Satgaskar Hutla Palangkaraya terus berjibaku memadamkan api yang meluas di wilayah tersebut. Petugas terpaksa menarik selang panjang dari titik sumber air di Parit menuju ke titik api yang menyebar cukup jauh ke dalam hutan. Namun kencangnya angin ditambah kondisi lahan gambut yang sangat kering membuat api terus menjalar. Bahkan kebakaran ini sudah tiga hari tak kunjung padam. Diperkirakan puluhan hektare lahan yang terbakar di kawasan ini. Akibat kebakaran kabut asap semakin tebal dan kualitas udara semakin memburuk. Dan untuk kemadaman kita sampai malam hari oleh karena mengejar kepala api dan dari jalan poros kurang lebih 200 meter. Dan untuk sumber air kita menggunakan parit yang ada di pinggir jalan jadi kurang lebih 200 juga dari pinggir jalan. Untuk malam hari ini kita terkendala angin. Jadi angin tetap berumbuk kencang dan selang kita sudah tidak mencapai lagi untuk mencapai titik api yang berada di belakang itu. Ya benar bang, kita sangat-sangat mengeluh dan juga gimana ya. Untuk lokasi kebakaran untuk beberapa hari ini terus meningkat dan juga lokasinya semakin jauh-semakin jauh dari jalan poros. Jadi rekanan banyak kelelahan gitu loh. Sementara itu di Kalimantan Barat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa kabupaten. Salah satunya kabupaten Ketapang. Sementara di kabupaten Kuburaya, Sintang, Kayang Utara, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas titik api terus berkurang akibat turunnya hujan dalam dua hari terakhir. BPPD Kalimantan Barat terus menerjunkan Satgas Karhutla guna memadamkan api dan memastikan asap tidak kembali muncul. Di beberapa tempat masih kita lihat dari laporan Satgas Udara. Tadi pagi saya terima masih ada operasi pemadaman di kabupaten Ketapang. Kemudian di Kuburaya masih kita patroli pembasahan dan pemblokiran. Karena kalau di Kuburaya ini api memang tidak ada tetapi asap masih ada. Nah ini kita lakukan operasi pembasahan dan pemadaman untuk memastikan bahwa asap ini tidak keluar lagi berarti apinya sudah tidak ada lagi. Sedangkan di Ketapang sendiri hari ini masih dilakukan waterbombing. Berarti masih ada yang menyala di sana. Sebelumnya Karhutla yang terjadi di sebelas kabupaten di Kalimantan Barat itu membuat pemerintah daerah Kuburaya dan pemerintah kota Pontianak sempat meliburkan sekolah. Akibat kualitas udara di sejumlah wilayah yang tidak sehat, akibat diselimuti kabut asap. Tim Liputan, Metro TV Pemerintah kebakaran hutan dan lahan masih melanda beberapa wilayah di Indonesia. Di Kalimantan Barat titik api masih terlihat di beberapa kabupaten. Sementara di kabupaten Kuburaya titik api mulai padam akibat diguyur hujan dalam dua hari terakhir. Di Palembang, Sumatera Selatan kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Terasa semakin tebal, pemerintah kota Palembang pun mengambil kebijakan pelaksanaan sekolah secara online atau daring. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah bergabung dengan kontributor Metro TV Nasir Putra langsung dari Kalimantan Barat dan jurnalis Metro TV Aninito di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Kalimantan Barat terlebih dahulu. Nasir, bagaimana situasi terkini terkait dengan Karhutla di sana? Sudah berapa total luas lahan yang terbakar dari pantauan Anda, Nasir? Ya, Iqbal dan pemirsa, hingga saat ini untuk di Kalimantan Barat sendiri masih ada terdapat beberapa kabupaten yang dilandakanlah yakni Kabupaten Ketapang. Sementara untuk di kabupaten lainnya termasuk Kabupaten Kuburaya sendiri memang titik api hingga pagi hari ini terus berkurang dikarenakan diguyur hujan selama dua hari yang lalu. Dimana untuk jumlah luasan yang terbakar di wilayah Kalimantan Barat ini mencapai 54.402,81 hektare luasan lahan keseluruhan di sebelas kabupaten kota yang terbakar, Iqbal. Baik, Nasir, kemudian sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi supaya kebakaran ini tidak kembali meluas? Memang dari BPBD sendiri telah menerjunkan sebanyak lima unit helikopter untuk melakukan waterbombing dari udara. Sementara untuk Satgas Darat yakni Manggala Agni, TNI Polri serta masyarakat peduli api yang dibantu oleh warga sekitar juga terus dikerahkan menyusuri beberapa titik-titik api yang masih berkemungkinan muncul. Dimana untuk memang pada pagi hari ini titik api di wilayah Kuburaya sendiri jadi memang tidak tampak, namun demukian jika dalam dua hari ke depan cuaca panas kembali terjadi, itu api berkemungkinan besar akan kembali muncul di lahan gambut yang memang sudah terbakar. Baik, kita ke Palembang, Sumatera Selatan. Dito, informasi terkini kabut asap masih dirasakan oleh warga di sana. Kemudian sistem pembelajaran juga rencananya akan dilaksanakan nanti secara online. Apa informasi terkini terkait hal ini, Dito? Ya Iqbal, memang sejak beberapa hari terakhir kabut asap yang menyelimuti kota Palembang terasa lebih tebal dan lebih pekat bila dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya khususnya pada pagi dan malam hari. Kabut asap yang pekat ini beribas langsung dengan kualitas udara yang ada di kota Palembang. Berdasarkan situs ispo.net milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di kota Palembang pada hari Rabu hingga Jumat kemarin berada di angka 200 hingga 300 atau termasuk dalam kategori sangat tidak sehat. Bahkan pada hari Sabtu lalu, kota Palembang berada di angka lebih dari 300 sejak pagi hingga malam hari atau termasuk dalam kategori berbahaya. Ini artinya kualitas udara yang ada di kota Palembang berpotensi untuk mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di kota Palembang. Menurunnya kualitas udara di kota Palembang ini dikarenakan kiriman asap dari daerah akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari daerah-daerah tetangga di kota Palembang seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan data Manggal Agni, sejak seminggu terakhir terdapat 1.015 hotspot yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan sebagian besar terdapat 586 titik di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 107 titik di Kabupaten Banyuasin, dan 102 titik hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin. Atas dasar inilah pemerintah kota Palembang mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara daring atau online bagi murid-murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Palembang. Hal ini untuk mengurangi kegiatan atau aktivitas masyarakat di luar rumah, khususnya di pagi hari ketika kabut asap akan semakin tebal. Menurut pejabat wali kota Palembang, Ratu Dewa, kebijakan ini diambil mengingat kualitas udara di Palembang yang sudah menyentuh level berbahaya berdasarkan ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya lonjakan penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang berasal dari pelajar di kota Palembang karena kabut asap. Direncanakan pelaksanaan belajar secara online ini akan dimulai dalam beberapa hari mendatang sampai dengan kualitas udara di Palembang berangsur membaik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, di bulan September tahun 2023 terdapat 10.700 kasus ISPA dengan penambahan sebanyak 1.000 kasus setiap bulannya. Mayoritas penderita ISPA tersebut adalah anak-anak karena buruknya kualitas udara di kota Palembang saat ini. Demikian Iqbal kembali kepada Anda di studio. Baik, Hanendito terima kasih melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan sebelumnya ada Nasir Putra melaporkan langsung dari Kalimantan Barat. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!